Topik kita hari ini adalah saluran distribusi pemasaran global. Saluran distribusi, apa itu arti saluran distributisi? Adalah serangkaian organisasi yang saling terkait dan terlibat dalam proses penyampaian atau penyaluran barang dan jasa dari point of origin ke point of consumption guna memenuhi kebutuhan pelanggan secara menguntungkan. Jadi bagaimana mengirimkan barang dari produsen ke konsumen? Dalam konteks pemasaran global, saljemen saluran distribusi internasional mengacu pada proses menjalin dan mengembangkan relasi dengan berbagai pihak, memfasilitasi transfer produk dan jasa dan dari produsen ke suatu negara kepada konsumen di negara lain. Nah, di sini berarti saluran distribusi itu kalau dalam negeri biasa jenis-jenis saluran distribusi. Strategi distribusi retail atau eceran. Strategi ini menjelaskan bagaimana proses produk barang atau jasa dapat sampai ke tangan konsumen. Nah, kita lihat penjelasan berikut. Ada di sini jalur distribusi Alpamaret. di sini kita lihat sebelum masuk ke Alpamaret, dibuat dulu barangnya di pabrik, inilah yang disebut produsen. Baru dikirim ke distribusi senter Alpamaret. Baru dikirimlah ke gerai Alpamaret. hingga terakhir barang tersebut dapat dinikmati oleh konsumen. Nah, demikian juga ada produsen gade-gade. Di pertama, dibuat dulu di pabrik atau produsen. dikirim ke distributor. Baru didistribusikan dengan mobil ataupun sepeda motor. Inilah yang disebut dengan agen atau sales. Nah, setelah dikirim oleh agen atau sales kepada pedagang grosir atau kepada pengecer. Nah, bisa juga kita lihat di sini ada pasar lokal. Baru menghasilkan ke industri rumah tangga. Baru kepada pengecer. Jadi, dari pabrik bisa langsung ke pasar lokal ataupun melalui distribusi ke pasar lokal. Distributor. Nah, itulah tadi contoh distribusi barang. Sekarang kita lihat apa itu distribusi global. Distribusi global memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dengan distribusi di pasar domestik. Karakteristik tersebut menyangkut kompleksitas variable-variable yang berpengaruh terhadap pilihan aktivitas internasional. Nah, ada juga dalam distribusi global itu adanya dari produsen ke konsumen. Jenis strategi yang satu ini merupakan salah satu strategi yang cukup singkat. Strategi ini terjadi dengan cukup singkat di mana produsen langsung ke konsumen. Biasanya jenis yang satu ini terjadi dengan cukup singkat. Di mana produk yang dihasilkan produsen langsung diberikan berpindah tangan langsung ke konsumen. Nah, pola yang kedua. Ada pola disebut produsen, pengecer, konsumen. Nah, di sini sebelum dari produsen ada namanya pengecer. Nah, setelah dipengecer langsung ke konsumen. Jadi, dari produsen dulu baru ke pengecer baru ke konsumen. Nah, kita lihat langsung selanjutnya. Nah, di sini polanya lain lagi produsen ke pedagang besar baru ke pengecer baru ke konsumen. Jadi, ini sudah ada empat produsen, pedagang besar, pengecer, dan konsumen. Nah, itulah kita lihat polanya. Nah, ada lagi pola berikutnya produsen melalui agen baru pengecer baru ke konsumen. Nah, di sini agen ini bukanlah bagian dari produsen. dia berdiri sendiri. Nah, ya. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Karakteristik saluran distribusi. Menurut Kotler, saluran distribusi ialah serangkaian organisasi yang saling tergantung dan terlibat dalam proses untuk menjadikan suatu barang atau jasa siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Saluran distribusi paling sederhana adalah saluran langsung yaitu produsen ke konsumen. Nah, kita lihat gambarnya. Di sini ini distribusi dari produsen. Apa saja nah nah ini dia satu lini produknya lengkap margin keuntungan tinggi karena dia langsung menjualnya ke konsumen. ada unggulan bersaing. Kemudian adanya lingkungan cepat berubah. Merupakan tahap awal daur hidup produk. Produk atau aplikasinya rumit. Proses pembelian ekstensif. Layanan pendukung dibutuhkan. Jumlah pelanggan sedikit dan konsentrasi secara geografis. Nilai pembelian besar dan jarang dilakukan. Tujuan dan hambatan saluran distribusi. Tujuan pokok ialah menciptakan utilitas bagi pelanggan. Apa itu utilitas? Utilitas adalah nilai guna yang bertambah bagi pelanggan. Ada lima kategorinya. Satu, utilitas tempat atau place utility yaitu ketersediaan produk di lokasi yang nyaman dan mudah. Kedua, utilitas waktu atau time utility yaitu ketersediaan produk dan jasa pada saat yang diinginkan. Tiga, utilitas bentuk atau form utility. Di sini produk diproses, disiapkan dan siap dimanfaatkan atau ready to use serta dalam kondisi yang tepat. Keempat, utilitas informasi atau information utility. Jawaban atas pertanyaan dan komunikasi umum mengenai fitur dan manfaat produk yang tersedia. Yang kelima, utilitas kepemilikan atau ownership utility. menyangkut negosiasi dan peralihan hak milik atas produk dan jasa yang dipasarkan kepada produsen ke konsumen. Nah, bagaimana proses pembentukan saluran distribusi internasional? jadi disesuaikan secara ada empat faktor ya, pembentukan saluran distribusi. Pertama, faktor karakter palanggan, jumlah pelanggan, distribusi geografis, pendapatan, kebiasaan berbelanja. Reaksi terhadap metode penjualan yang berbeda. Semuanya bervariasi dari negara satu ke negara lain. Kedua, ada karakter produk. Produk tertentu memiliki standarisasi. mudah rusak, dijual dalam jumlah amat besar. Memerlukan servis, harganya mahal. Mempunyai pengaruh penting pada rancangan dan strategi saluran. Nah, selanjutnya ada karakteristik perantara. Perantara dalam bisnis memaksimalkan laba laba sendiri. Bukan laba pemilik pabrik. Mereka terkenal oleh karena kegiatan cherry picking. Artinya, praktek pemesanan dari pabrik yang produk dan mereknya banyak dicari untuk menghindari usaha penjualan produk sebenarnya merupakan kegiatan pus. Karakter lingkungan adalah pertimbangan utama dalam merancang saluran distribusi di mana lingkungan ekonomi, sosial, politik, internasional bervariasi. Nah, itu tadi yang disebut dengan dihambat oleh empat faktor. Jadi, ada empat faktor dalam menentukan pembentukan saluran distribusi internasional. Nah, kita lihat tadi empat penghambat, sekarang empat acuan untuk menjelaskan keadaan tingkat inovasi dalam saluran eceran. Pertama, inovasi yang terjadi dalam sistem yang amat canggih. Nah, ini karena contohnya sekarang ada aplikasi bisa kita buka di Android. Kedua, sistem untuk mengadaptasi inovasi. Ketiga, lingkungan ekonomi yang menguntungkan perubahan proses adaptasi. Keempat, proses adaptasi ada dipercepat dengan tindakan agresif. Nah, sekarang kita lihat efektivitas saluran distribusi global dalam memilih anggota saluran distribusi. Berhati-hatilah dengan pedagang perantara yang hanya mencari keuntungan maksimal bagi mereka yang seringkali menerima pesanan-pesanan hanya dari produsen dengan permintaan yang sudah mapan akan produk dan merek mereka. Salah satu kerangka yang terbukti efektif dalam menganalisis situasi ini adalah 5C yaitu coverage, character, continuity, control, dan cost. Jadi, inilah 5C untuk menganalisis saluran distribusi. Nah, kita lihat apa saja saluran menganalisis itu 5C. Pertama, C yang pertama adalah coverage di mana dianalisis bagaimana saluran distribusi menjangkau pelanggan dan mewujudkan tujuan pangsa pasar dan pertumbuhan. Kedua, karakter yaitu kompatibilitas saluran distribusi prosisi positioning produk yang diinginkan perusahaan. Ketiga, continuity loyalitas saluran distribusi kepada perusahaan. Keempat, control yaitu kemampuan perusahaan mengendalikan pemasaran total produk atau jasa. Kelima, cost yaitu investasi atau biaya yang dibutuhkan untuk membangun dan mempertahankan distribusi termasuk di dalamnya biaya tetap. Nah, itulah tadi tabel karakterangka 5C dalam menganalisis saluran distribusi. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. terima kasih.